Kami ingin melaksanakan kegiatan konvensi berkait pemungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Sukodadi, Kecamatan Wakil, Kabupaten Malang. Adapun tersangka ini yang berhasil kita amankan dan kami laksanakan penahanan inisial BDA. Kejadiannya ini berawal dari pelapor atau korban ini berkenalan dengan tersangka melalui salah satu aplikasi perjodohan. Tersangka ini mengaku dan berstatus seorang BDA dan mengaku bekerja sebagai pegawai kantor pajak. Barang bukunya yang pertama adalah kendaraan satu unit, kemudian satu buah kartu anda pengenal kementerian keuangan di JAN Pajak. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan adalah pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Penjara paling lama ancamannya 7 tahun. Dia mengaku dia itu orang pajak ya. Dia tahu juga orang pajak pasti dirinya banyak ya Pak. Jadi di sini saya menghimbau untuk semua teman apalagi single mom untuk berhati-hati dengan orang yang menghati-hati seperti iming. Iming-iming, bujuk rayu, tipe muslihat yang diberikan, malah justru memberikan kerugian bagi diri kita sendiri. Sekali lagi harus berhati-hati terhadap penggunaan aplikasi media sosial yang benar-benar borderless.